Kereta cepat sudah dimiliki oleh beberapa negara dan jumlahnya terus bertambah. Dimulai dari kereta Shinkansen di Jepang, negara lainnya menyusul. Indonesia akhirnya juga bisa menyusul memiliki kereta cepat pertamanya. Kereta cepat kerjasama dengan Tiongkok ini disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam loh. Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam setengah jam saja. Keunggulan kereta cepat dalam meningkat waktu perjalanan memang menarik perhatian warga dunia. Namun, tahukah sahabat bahwa masih ada kereta yang lebih cepat lagi, namanya kereta McLeft. Bahkan, lebih kerennya lagi nih, kereta McLeft tidak memakai roda untuk melaju. Namun, kecepatannya bisa nyaris 500 km per jam. Nah, bagaimana kereta McLeft secepat itu tanpa menggunakan roda? Yuk cari tahu seperti apa kecanggihan kereta McLeft dengan menyaksikan video ini hingga habis. Mungkin, banyak yang mengira kereta cepat Jakarta-Bandung adalah yang tercepat saat ini. Namun, sebenarnya, sudah ada kereta cepat yang mampu melaju melampaui 350 km per jam. Namanya adalah kereta McLeft. McLeft adalah kependekan dari Magnetic Levitation. Sesuai namanya, kereta ini memanfaatkan gaya magnet untuk melaju. Sehingga kereta ini tidak memiliki roda yang bergesekan dengan rel. Bergerak maju dengan cara melayang, namun tidak terguling. Teknologi ini pertama kali ditemukan di Laboratorium Nasional Brookhaven, Amerika Serikat pada akhir 60-an. Ide berawal dari keinginan menerbangkan kereta menggunakan daya tolak pada magnet superkonduktor. Kereta McLeft yang pertama meluncur pun pada tahun 1984 di Inggris. Sedangkan kereta tercepat saat ini dipegang oleh Shanghai McLeft yang beroperasi sejak 2004. Kecepatannya 431 km per jam yang menghubungkan Bandara Internasional Pudong hingga ke stasiun Metro Longyang di Shanghai. Tidak berhenti di situ, Tiongkok sudah mengembangkan teknologi McLeft terbaru pada 2020 yang dapat melaju hingga 600 km per jam. Mengingat cara kerjanya mengambang alias tidak menyentuh rel, maka McLeft memiliki infrastruktur sangat berbeda dari kereta biasa. Kereta McLeft memanfaatkan magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengembang, lalu mendorong badan kereta menggunakan daya magnet juga. Tentunya itu membutuhkan magnet yang besar. Ya, gaya magnet yang dihasilkan berasal dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki medan magnet 10 kali lebih kuat dibanding konduktor biasa. Agar bisa menghasilkan daya dorong, bagian bawah kereta dan rel memiliki magnet dengan kutub yang sama. Seperti yang kita ketahui, magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Alhasil, badan kereta tidak akan menempel pada rel. Agar kereta yang mengapung dapat melaju tanpa bergeser, maka dibutuhkan dinding di kedua sisi rel. Kereta McLeft memiliki dinding beton. Di sebelah kedua relnya yang berisikan kumparan bahan konduktor di aliri arus listrik. Kumparan itu menghasilkan medan magnet lain. Arus listrik yang disaplai ke kumparan berganti-ganti secara konstan untuk mengubah polaritas kumparan magnet. Ketika polaritas badan kereta dan dinding berbeda, maka kereta akan tertarik ke depan. Tarikan itu dibantu oleh polaritas di bagian belakang kereta yang mempercepat jalannya kereta ke depan. Mekanisme tolak-menolak dan tarik-menarik ini dilakukan seterus-menerus secara konstan. Akibatnya, kereta bisa melaju dengan cepat dalam keadaan melayang. Apalagi dengan tidak adanya gaya gesek badan kereta dan rel maupun dinding beton, maka kecepatan bisa dipacu lebih maksimal. Bahkan, stabilitas McLeft semakin bagus jika kereta semakin kencang. Satu-satunya yang bisa memperlambat laju kereta adalah gaya gesek dengan udara. Hal tersebut dapat dikurangi dengan membuat bentuk kereta yang aerodinamis. Itu sebabnya bentuk moncong dan badan kereta McLeft berbeda dengan kereta cepat. Dengan kecepatan hingga 500 km per jam, maka bagaimana remnya? Rem kereta McLeft menggunakan sistem pengereman regeneratif dengan rem caklam roda dan juga rem aerodinamis yang dapat bekerja dalam kondisi darurat. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana jika saple listrik terhenti? Apakah gerbong akan serta-merta jatuh di rel? Gerbong memang akan jatuh ke bantalan rel, namun secara perlahan karena kereta McLeft terhubung ke lebih dari satu gardu listrik. Sehingga tetap ada saple listrik perlahan-lahan ke tiap kumparan dan magnet hingga akhirnya padam total. Kelebihan utama dari kereta McLeft adalah bisa melayang di atas rel, sehingga tidak ada gesekan. Dari segi infrastruktur, maka menghemat biaya perawatan karena tidak perlu menggantian rel dan roda kereta yang aus. Selain itu, tidak ada resiko karena tergelincir akibat faktor cuaca. Kelebihan lainnya adalah sistem kontrol terkomputerisasi, berbeda dengan kereta biasa yang masih menggunakan kontrol oleh manusia. Kelebihan tak kalah penting adalah McLeft lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Menariknya, suara yang dihasilkan kereta McLeft menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Bagi penumpang, suara kereta lebih senyap namun berbeda di luar. Dengan kecepatan fantastis, McLeft menimbulkan suara seperti pesawat jet saat lewat. Kebisingannya sekitar 5 decibel atau 78% lebih bising dibanding kereta biasa. Sedangkan kekurangan utama McLeft adalah infrastruktur yang mahal, sebab McLeft menggunakan rel dan dinding rel khusus di sepanjang jalur. Ditambah dengan desain aerodinamis badan kereta yang pastinya tak kalah mahal. Tentunya, ini juga akan berdampak pada biaya komersil penjualan tiket kereta untuk publik. Kereta McLeft sebenarnya termasuk dalam jajaran kereta cepat atau high speed rail. Namun, kereta cepat yang akan kita bahas di sini adalah high speed rail biasa yang kecepatan maksimalnya 350 km per jam, seperti Shinkansen. Sedangkan McLeft sudah mampu mencapai 500 km per jam. Sehingga, keduanya memiliki kemiripan meski ada perbedaan signifikan pada infrastruktur. McLeft membutuhkan teknologi dan rel yang berbeda dari kereta cepat. McLeft lebih tinggi dari segi kecepatan efisiensi daya, biaya pembangunan, dan biaya operasional, hingga kenyamanan penumpang dibanding kereta cepat. Namun, dari segi ketersediaan, McLeft hanya dimiliki segelintir negara maju, sedangkan kereta cepat mulai banyak diadopsi negara yang berkembang. Hal itu tidak terlepas dari tingginya biaya yang dikeluarkan jika ingin memiliki kereta McLeft. Dengan masih tingginya biaya, maka kecil kemungkinan untuk membuat McLeft menjadi transportasi massal di masa depan. Padahal, McLeft jauh lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding kereta cepat. Meski begitu, kabar baiknya adalah kereta cepat sendiri lebih bersih daripada kereta tenaga diesel dan pesawat terbang, sebab kereta cepat ditenagai listrik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kereta cepat dapat menggantikan penerbangan dengan jarak hingga seribu kilometer. Penerbangan jarak pendek menyumbang emisi karbon sangat besar. Jika jaringan kereta cepat bisa masif, maka kemungkinan besar orang akan lebih memilih kereta cepat dibanding pesawat. Kendaraan transportasi massal, kecepatan tinggi, dan rendah emisi sebenarnya menjadi solusi masa depan. Hingga saat ini, hanya ada 6 kereta McLeft yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu 3 di Tiongkok, 2 di Kera Selatan, dan 1 di Jepang. Tercepat dipegang oleh Shanghai McLeft yang bisa menempuh perjalanan 30 kilometer. hanya dalam 7,5 menit. Sedangkan Indonesia sendiri, baru akan memulainya dengan kereta cepat pertama. Kecepatan kereta ini nantinya akan memangkas waktu perjalanan dari 3 hingga 4 jam menjadi 36 hingga 46 menit. Kita tunggu saja ya perkembangannya. Oke, mungkin ini terdapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan dan pukul koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih keranaale. Terima kasih. selamat menikmati